Kampi-kampi Musim ini klub raksasa Inggris, Manchester United, akhirnya dapat kembali berlaga di Liga Champions Eropa, Setan Merah tergabung ke dalam grup A bersama FC Basel, Swiss, Benfica, Portugal, dan CSKA Mosfa, Rusia. Meski bukan termasuk dalam grup neraka, namun bukan berarti United akan dengan mudah melewati fase pengisihan grup ini. Benfica dan FC Basel bisa jadi menjadi kuda hitam yang dapat mengganjau langkah Nemanja Matik DKK. Setelah berhasil membawa United juara Liga Eropa musim lalu, kini pelatih Jose Mourinho berambisi ingin menjadikan United sebagai klub ketiga yang ia persembahkan gelar Liga Champions Eropa setelah FC Porto dan Inter Milan beberapa musim lalu. Namun selain membawa misi untuk klub, petualangan Mo de Liga Champions Eropa musim 2017 per 2018 juga membawa misi pribadi sebagai seorang pelatih. Apalagi Mo sebagai seorang petualang sejati selalu berupaya untuk memberikan kesan positif bagi klub yang ditinggalkannya. Pelatih asal Portugal terseut kini berada di peringkat kelima sebagai pelatih dengan caps terbanyak dengan 133 kali penampilan. Sementara di posisi pertama masih dipegang pendahulu Mo di kursi pelatih United pihak misir Alex Ferguson dengan 194 kali penampilan. Meski terpaut cukup jauh yaitu 61 kali penampilan, namun Mo percaya ia dapat menggusur pendahulunya itu sebagai pelatih dengan pemegang caps terbanyak. Ambisi pribadi mantan pelatih Chelsea itu dinilai wajar karena hal itu justru menjadi energi positif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Mo maupun United secara keseluruhan.